Intro Sahabat kuraga muslim Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halo Ustadz Ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Tadi kita Sudah membahas tentang Bersenggama dengan pasangan halal Di malam hari Bulan suci Ramadan Buat teman-teman yang ketinggalan Jawaban dan pembahasan kita tadi dengan Ustadz Muslim Boleh nanti bisa saksikan versi fullnya di channel Youtube Salam Televisi Nah di segmen yang kedua ini Kita akan membahas tentang Ketika suami meninggal Wah Ini banyak ya Ini konteksnya masih sangat luas Namun sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengundara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Hal Ustadz dengan cara chat kermur whatsapp 0852-9667-1046 Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang kedua ini kita hubungi kembali Ustadz Muslim Halo Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa rahmatullahi wa barakatuh Ustadz, ketika suami meninggal Mendapatkan uang dari kantornya bekerja Apakah juga termasuk uang yang harus dibagi sebagai warisan? Ya mohon puan caranya Ustadz Berbicara tentang warisan Maka secara definisi dikatakan Para ulama beristimbad Yang dimaksud dengan Harta warisan adalah Harta milik suami Dan ditinggalkan Ketika dia meninggal dunia Maka itulah yang disebut dengan warisan Sementara Kebiasaan Ketika suami bekerja Pada asalnya Dan pihak kantor memberikan santunan Ataupun dana duka misalnya Maka dikatakan Ini bukan dana Dari Pemilik dari suaminya Karena dia memperoleh harta ini adalah setelah meninggalnya suami Maka secara definisi dikatakan Bahwasannya harta Ketika dimiliki suami Dan dia masih hidup Maka itulah Ketika dia meninggal Maka dikatakan itulah harta warisan Ketika dia mendapatkan santunan Karena faktor kematian Ataupun meninggalnya suami Maka dikatakan Ini bukan Termasuk dari harta warisan Yang wajib dibagi akan Tetapi ini adalah santunan duka Dari kantor Atau kumpul Uang Dari para pegawai Yang diberikan kepada Ahli musibah Dan ini bukan Masuk dalam kategori warisan Allah ta'ala musibah Iya Syukuran Jazakallah khairan Ustaz Muslim Atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah Ya Teman-teman Warisan Itu merupakan harta Yang dimiliki oleh yang meninggal ya Warisan Harta yang dimiliki oleh yang meninggal Nah dalam pertanyaan ini Berarti Warisan itu Harta milik suaminya Nah Tadi pertanyaan adalah Mendapatkan uang Dari kantornya bekerja Nah Kita lihat dulu nih Ya Jika memang yang diberikan itu adalah Apanya Uang santunan Artinya Mungkin teman-teman kantor Melakukan Pengutipan sumbangan Dengan rekan-rekan lainnya Karena informasi Bahwasannya rekan mereka Ada yang meninggal Maka uang santunan tersebut Bukan merupakan Uang warisan ya teman-teman ya Jadi Bukan untuk dibagi-bagi Karena itu Sifatnya bukan Uang suaminya Bukan dari si suami Jadi Itu uang santunan ya teman-teman Memang diberikan kepada Keluarga Yang mungkin sifatnya untuk membantu Karena meninggalnya Suami tersebut Atau Orang tersebut Jadi Yang diberikan itu adalah Bukan warisan Nah Kalau seandainya memang Ada yang sifatnya Di kantor itu Ada yang memang Harta milik suami Yang memang sebelum meninggal itu memang Harta milik suami itu ada Misalnya mungkin Laptop suami gitu kan Atau Lain sebagainya Memang Sebelum meninggal itu Memang itu udah Punya Si yang meninggal ini gitu Si suami tadi Yaitu Berarti Apa namanya Memang hak punya si suami Maka ini Maka ini bisa dijadikan Sebagai warisan Teman-teman Karena memang itu Hartanya Si suami Tapi kalau seandainya ini Uang santunan Yang diberikan Itu bukan dari Milik suaminya Maka ini Bukan sesuatu yang bisa Dibagi-bagikan Ataupun yang Bisa disebut sebagai Warisannya Semoga terserahkan Sahabat kumungsir Nanti akan kita lanjutkan Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Ustaz Apakah muazzin Dibolehkan menjadi Imam juga Mohon mencerahnya Ustaz Sampai jumpa